Yo, what's up guys? Welcome to The Last Screen. Sekarang giliran kita ngebahas Laura yang hadir di film Deadpool and Wolverine. Nah, ada banyak sekali teman-teman yang bertanya atau memberikan teori terkait dengan fenomena hadirnya S23 di film Deadpool and Wolverine. Terlebih lagi setelah ending dari film Deadpool and Wolverine di mana tiba-tiba Deadpool mengajak Wolverine dan juga Laura yang berasal dari The Void ini makan malam. Itu bener-bener kayak sebuah pertanyaan dan juga plot hole yang sangat besar. Lah bang, berarti di universe ini ada dua Laura, ada dua Wolverine. Karena memang latar waktu dari Deadpool ini kan di tahun 2024 sedangkan film Logan terjadi di tahun 2029. Apalagi ada di beberapa wawancara bahkan aktorial sendiri Daphne Keen bilang sempat keceplosan juga bahwa Laura satu ini adalah Laura yang asli yang berasal dari film Logan 2029 yang didapuk di film Deadpool and Wolverine. Bahkan juga Ryan Reynolds sempat mengatakan sedikit di sementara intinya mengkompirmasi pernyataan tersebut. Kevin Feige juga seolah-olah mengiakan. Jadi sekarang kita kunci aja bahwa Laura ini memang bukan varian melainkan memang langsung dari universe-nya Fox yaitu di film Logan 2029. Pertanyaannya, artinya ada dua Laura dan juga dua Wolverine dong di momen akhir ketika mereka makan malam itu. Nah, sebelum membahas tentang fenomena Laura, mari kita luruskan dulu pemikiran kita karena kalau nggak sejalan sampai video ini berakhir, agak susah nih kita menyocokkan beberapa teori dan juga perkiraan kita terkait dengan fenomena Laura dan juga beberapa garis waktu yang agak kusut ini guys. Yang pertama-tama yang perlu kita jawab adalah pertanyaan apakah ada dua Laura dan juga dua Wolverine di art 1005 ini? dan gue dengan sangat yakin, sadar, menjawab bahwa nggak, Wolverine dan juga Laura di momen akhir dari devil Wolverine itu cuma ada satu. Nggak ada Wolverine yang ada di film Logan, nggak ada dua Anchor Baying di sana, tapi ini bisa kalian tepi, silahkan kalian jawab di kolom komentar di bawah. Kenapa gue yakin banget bahwa ada satu Laura dan juga satu Wolverine aja? karena memang kuncinya cuma di universe 1005 ini tiba-tiba beregenerasi. Kuncinya itu, ini ibaratkan kalau kita mengilustrasikan ibaratnya fenomena cangkok-mencangkok di suatu tumbuhan, pohonnya memang itu diambil dari pohon lama, which is itu di universe fox yang lama, tapi cangkok kan baru yang akibat bagaimana penyelamatan dengan lagu Madonna dari Deadpool juga Wolverine ini, itu membuat orang-orang yang mencakok itu mengambil tumbuhan baru di cangkok, yang sebenarnya bukan dari pohon tersebut, artinya bukan dari timeline dari fox tersebut, tiba-tiba beregenerasi, dan ini otomatis akan menciptakan sejarah baru, masa depan baru, karena memang peraturan dari setiap time travel di setiap universe itu tampaknya memang berbeda-beda. Kalau di versi Endgame, kalian tahu sendiri, dengan kembali ke masa lalu, tidak semerta-merta mengubah masa depan, tapi berbeda dengan versi X-Men ataupun versi Fox, ketika Wolverine kembali ke masa lalu, kesadarannya tiba-tiba itu mengubah apa yang terjadi di masa depan. Dan gue sangat yakin bahwa aturan waktu di setiap universe itu berbeda-beda. Begitu juga yang terjadi dengan Earth 616 ataupun dari Sacred Timeline, dan juga dari Earth di versi Fox ini. Pada akhirnya, universe Fox dari awal dimulanya film Deadpool Wolverine itu memang sudah akan membusuk dan hancur seperti yang dikatakan oleh Mr. Paradox. Tapi, tiba-tiba karena memang Wolverine dan juga Deadpool ini menyelamankan universe ini, yang tadinya membusuk, tiba-tiba bertunas kembali akibat sistem cangkok ini, guys. Terjadilah sesuatu regenerasi yang membuat timeline-nya berubah. Nggak ada lagi tuh istilahnya film Logan 2029, nggak ada lagi tuh cerita tentang X-Men, X-Men, atau kalibu dan sebagainya. Itu semua otomatis terjadi di masa lalu. Sama kayak cangkok yang gue bilang tadi, cangkok itu kan menggunakan pohon yang lama, tetap ada pohonnya, artinya kejadian dari film Logan, dari film X-Men, tetap ada. Yang kejadian juga di film Fantastic Four, karena di situ ada Johnny Storm, kan? Kita anggap bahwa mereka satu universe. Tetap ada, tapi semua itu terjadi di masa lalu. Dan yang berregenerasi ini, justru itu adalah yang terjadi dimulai dari makan-makannya si Deadpool bersama dengan Wolverine dan juga Laura. Dan itu membentuk ulang. Justru sekarang di tahun 2024 ini adalah masa depan. Nah, Logan dan Wolverine terjadi di masa lalu. Bisa itu terjadi di antara tahun 2020 ataupun di 2022. Hitung aja deh umur dari Laura itu berapa gitu. Jadi, udah terjadi di masa lalu. Jadi, sangat gampang untuk kalau kita memang satu pemikiran teorinya seperti itu. Tapi, kalau buat teman-teman yang mungkin punya teori berbeda, enggak bang, ini, 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 ini. Itu bebas banget, karena belum ada pernyataan resmi dari Kevin Feige. Sekarang, kalau kalian udah satu pemikiran terkait dengan Anchor Baying ataupun bergenerasi ini tadi, lanjut sekarang kita akan bahas gimana caranya Laura kok bisa ada di The Void. Nah, kita tahu sendiri itu kuncinya ada di Mr. Paradox. Mr. Paradox dan divisinya ini memang bertanggung jawab untuk universe dari Fox. Gue enggak bilang bahwa itu universe 10.005, gue enggak bilang kayak gitu ya. Awalnya memang ini universe penamaan dari Fox, tapi entah berapa, entah itu 4, 1, 6, 3, 3, dan sebagainya. Intinya, setelah mereka bergenerasi, balurah itu fix on 10.005, dan sebagainya. Kita enggak usah perdebatkan itu. Yang intinya adalah universe dari Fox ini adalah tanggung jawab dari Mr. Paradox. Dia tahu kejadian dari Logan itu fenomenal banget yang membuat semua orang karyawan dari Mr. Paradox ini ngefans banget sama sosok Logan. Logan yang meninggal di sana. Karena dia ngefans dan dia tahu bahwa Anchor Bayingnya itu Logan dan kejadian tersebut tidak bisa dihindarkan ataupun udah takdirnya. Di sini, sebagai fans dari si Logan ini, Mr. Paradox dan juga timnya sepakan untuk menyelamakan orang-orang yang berpengaruh di universe tersebut sebelum Earth tersebut hancur. Karena mereka udah berulang kali melihat kejadian-kejadian dari kematian Logan dan itu enggak bisa dihindarkan. Mereka pengen cepat-cepat memusnahkan Earth ini. Itulah salah satu yang menyimpang mungkin dari Mr. Paradox yang maksudnya itu baik, tapi memang untuk kita diantikan tidak baik. Sebenarnya kan Earth dari 10.005 ini punya waktu sekitar ya 3.000 tahunan baru mereka membusuk. Tapi ahli-ahli dari situ karena enggak sabaran dia punya teknologi terbaru kayak Time Reaper yang membuat mereka ya udah hancurkan aja lah. Intinya juga nanti ujung-ujungnya juga bakal hancur. Jadi enggak bikin ribet kayak gitu. Karena sekarang sejak Loki menjadi God of Story memegang banyak universe, mereka membuat se-efesien mungkin agar ya lagi-lagi enggak banyak urusan. Karena TVE lama itu terbiasa mengurus cuma satu timeline, yaitu The Secret Timeline. Dia enggak terbiasa mengurusin banyak-banyak. Jadi budaya-budaya lama yang enggak mau ribet, budaya yang ya korporat-korporat zaman sekarang itu memang masih melekat di Mr. Paradox. Itulah alasan dia kenapa dia pengen memusnahkan Earth ini. Selain dia juga ngefans dengan Logan gitu ya. Nah artinya, sebelum dia merekrut Deadpool, Deadpool ini udah makhluk terakhir yang dia rekrut untuk menjadi superhero di atas superhero gitu. Rayuannya tersetap-samat. Dia tuh udah duluan menjaplok ada Blade, ada Gambit, ada Elektra, ada banyak lagi orang-orang di sana. Kemudian juga terakhir ada Extra Nitri. Nah dia mengambil Laura ini bukan pas banget pas Logan meninggal. Bukan, karena dia masih bocil pada saat itu kan. Bisa jadi dia mengambil Laura ini di tahun 2035 kek, 2040, pergi ke masa depan untuk mengambil sosok Laura yang usianya tuh udah tepat untuk mengambil keputusan dan menerima bahwa universe-nya akan membusuk. Bukan Laura yang masih bocil, tiba-tiba diambil kayak gitu. Kemudian ya, dia tiba-tiba masuk ke The Void. Kan kalau di The Void kan hukumnya orang tidak menua di sana. Kecuali Kassandra Nova. Gue nggak tahu tuh gimana dia dari bayi masuk ke sana kayak bisa menua itu gimana gitu. Mungkin dia punya kekuatan. Itu beda lagi. Kita makhluk Omega, nggak usah kita samain lah gitu. Tapi intinya adalah Laura ini diambil di prime timenya dia, diambil masuk ke The Void ketika dia sudah bisa mengambil keputusan dan legowo. Jadi akhirnya adalah buat teman-teman yang bertanya, Bang, kemana teman-teman dari Laura di akhir Logan 2029 tersebut? Apakah, kenapa dia nggak ada di The Void? Gue yakin bahwa Mister Paradok ini memang memilih orang-orang yang berpotensi yang akan berguna nanti ketika mereka dipindahkan ke Universe Alternative. Kan intinya adalah mereka ini yang makhluk-makhluk asli ini itu akan dipindahkan ke Universe Alternative ketika sudah waktunya nanti. Tapi sementara akan dibuang ke The Void dulu. Karena ini memang akan menjadi cikal bakal dari Battleworld nantinya. Akan terjadi penciptaan di satu Universe lagi digabungin jadi satu. Dan orang-orang yang terpilih dari Universe dari Fox ini tentu saja ada Laura ada juga Johnny Storm tadinya gitu, ada Gambit. Ada banyak sekali sebenarnya superhero-superhero yang sudah dipilih sama Mister Paradok. Tapi memang pada prosesnya kejadian sebelum Deadpool and Wolverine ini sebelum Deadpool direkrut itu sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Banyak sekali petualang-petualang yang sudah terjadi di The Void. Termasuk juga kan sempat disinggung ada Daredevil versi Ben Affleck sudah diambil. Kemungkinan juga ada Fantastic Four termasuk ada Johnny Storm. Memang dalam prosesnya kenapa gue bilang sudah lama kejadiannya karena disini sudah terjadi perpecahan politik dari The The Void itu Laura sudah tahu Elektra, Gambit sehingga mereka menyatu membentuk perlawanan itu kan butuh proses panjang banget dari mereka bertemu di The Void kenalan akhirnya ngadep si Cassandra Nova akhirnya terjadi perlawanan pemberontakan gimana mereka menghindar dari Elliot itu kan sudah panjang banget barulah latar waktu di film Deadpool and Wolverine terjadi ketika Deadpool yang prime Deadpool ini masuk ke The Void baru mereka benar-benar berani untuk melawan Cassandra Nova dan Laura yang ini memang akhirnya menolak tawaran dari Mr. Paradok yang ia anggap mulia itu tadi dan memberontak bersama dengan teman-temannya Laura inilah kayaknya yang menjadi pemimpin awalnya mengumpulkan banyak orang untuk bisa mengalahkan Cassandra Nova hadirnya Deadpool and Wolverine adalah solusi yang paling gitu yang akhirnya membuat universe dari 10.500 ini beregenerasi sekali lagi apa yang terjadi di akhir dari Deadpool and Wolverine adalah masa depan dan yang terjadi di film-film Logan terjadi menjadi sebuah masa lalu memang tujuan dari Marvel adalah untuk memberantas universe dari Fox dan sekarang sudah kecapaian mereka sudah membusukkan universe dari Fox cuma batangnya doang kayak gitu dan sekarang sudah membentuk suatu template alternatif baru lagi jadi gak usah dipertanyakan lagi itu adalah teori yang paling make sense kenapa Laura bisa disana ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bikin kalian pusing semoga aja video ini menjawab kalian semuanya dan semoga aja kita satu pemikiran tapi bukan berarti teman-teman yang gak pemikirannya sedikit berbeda ataupun punya teori lebih keren lagi itu salah itu gak banget kalau kalian punya teori yang lebih menarik lagi silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah intinya adalah sekarang di Earth 1005 Anchor Banknya udah ada Laura udah ada kita lupakan terjadian-terjadian di film Logan dan kedepannya mereka akan punya banyak tugas karena mereka udah kenal dengan B-15 dan atasan dari TVA ini menyukai Deadpool jadi kita akan melihat bagaimana kedepannya mereka dan yang jelas Deadpool and Wolverine akan ikut andil di Secret War termasuk juga dengan sosok Laura ini tapi dari hati gue terdalam gue pengen banget masa depan Laura ini cerah karena aktornya masih muda banget akan terbentuknya Young Avengers akan terbentuknya X-Men baru lagi jelas dia harus diikutkan di banyak film-film dari Marvel termasuk juga film-film crossover jadi kita akan melihat gimana masa depan dari Daphne King ini apakah dia justru akan menjadi pengganti dari Wolverine seperti rencana dari film Logan itu pun gue masih sangat yakin Kevin Feige justru akan membunuh karakter Wolverine dari Hugh Jackman ini yang dikatanyakan 90 tahun itu mereka gak akan mengulang lagi sebuah karakter yang udah mateng di Fox jadi mereka gak akan merecast lagi yang baru lebih baik menurut gue mereka menggantikannya dengan sosok si Laura ataupun X-23 ini which is itu juga sejalan dengan misi mereka yang biasanya banyak juga mengambil karakter-karakter perempuan ya udah jadi ini karakter jadi tinggal mereka menjalankan aja orang juga udah banyak respect dengan Laura Wolverine cukupkan aja dengan Hugh Jackman bener apa yang dikatakan sama Ryan Reynolds gak ada orang yang bisa memerankan Wolverine selain Hugh Jackman gue setuju banget nah itu aja penjelasan kita terkait dengan Laura di video kali ini kalau kalian punya permintaan terkait siapa lagi karakter dari film Devil Wolverine yang akan kita bahas dan beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi plot hole yang menjadi kayak pertanyaan kalian belum terjawab silahkan tambahkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah dan akan kita bahas dalam bentuk video selamat menikmati